BULAN GELAP, ANGIN KENCANG, DAN ANGIN DINGIN MENDERU-DERU Di Pegunungan Luo Jian di Kabupaten Hanwu, sekelompok lebih dari 400 orang terbang melintasi langit. Shao Qing, tim yang sangat besar ini, kemudian berhenti di langit di atas dataran. Kerumunan terdiam, dan semuanya tampak husuk, sedih dan husuk. Mereka memandangi dataran di malam hari, dan wajah mereka dipenuhi amarah dan kebencian. Pasalnya, dataran seluas 800 li ini awalnya merupakan puncak gunung dan ngarai yang mengjulang tinggi. Di puncak tinggi 2000 Zhang, terdapat banyak bangunan istana yang merupakan gerbang Sekte Pedangroh. Tapi sekarang, semuanya sudah lancar. Gunung dan selokan sudah tidak ada lagi, dan lebih dari 2000 murid juga berada di Abu. Tidak ada satupun mayat yang tersisa. Pemimpin Sekte Lingjian kembali dengan tergesa-gesa bersama lebih dari 400 penatua, diaken, dan murid elit. Bagaimana mungkin dia tidak marah dan putus asa saat melihat pemandangan yang begitu menyedihkan. Suasana yang berat dan husuk menyelimuti kerumunan. Dilubuk hati mereka, lebih dari 400 orang telah mengumpulkan kebencian dan niat membunuh yang kuat. Pada saat ini, pemimpin Sekte Pedangling berkata, Sekte kami membutuhkan waktu 8000 tahun untuk berkembang hingga skala saat ini. Tapi sekarang, binatang Tianxing itu kejam dan ganas. Dia telah menghancurkan fondasi kami dan membantai lebih dari 2000 orang. Murid-murid. Perseteruan darah yang begitu dalam, kehidupan ini tidak akan mati. Lebih dari 400 murid elit semuanya berteriak, kita tidak bersama. Ini bukan hari yang sama. Pemimpin Sekte Pedangroh mengangkat tangannya dan menekannya untuk membuat semua orang diam. Dia berkata dengan nada berat, namun, kita harus mengingat kebencian ini, dan kita tidak dapat membalas untuk saat ini. Kita harus bergegas ke kota malam yang panjang, di mana setengah dari warisan dan kerja keras kita masih ada. Murid biasa tidak memahami arti kalimat ini, namun banyak penatua dan diaken memahami arti dari pemimpin. Sejak beberapa tahun yang lalu, pemimpin membuat rencana sebelumnya. Di permukaan, ini adalah satu-satunya markas gerbang gunung di Sekte Lingjian. Namun kenyataannya, Sekte Pedangroh telah membangun rumah harta karun di kota malam yang panjang, menyimpan sejumlah besar sumber daya budidaya dan harta karun. Seperti kata pepatah, telur tidak bisa dimasukkan ke dalam satu keranjang. Pemimpinnya dari Sekte Pedangroh telah mengetahui hal ini sejak lama. Dia juga memiliki alasan untuk percaya bahwa Jitiansing dapat menghancurkan gerbang gunung Sekte Pedangroh, tetapi dia tidak dapat mengetahui rumah harta karun itu. Bahkan jika lebih dari 2.000 murid meninggal. Selama rumah harta karun masih ada, kita akan memiliki kesempatan untuk kembali. Ini adalah pemikiran batin dari pemimpin Sekte Pedangroh. Segera, dengan lebih dari 400 penatua, diaken dan murid elit, dia meninggalkan reruntuhan medan perang dan bergegas ke kota malam panjang. Setelah berlari selama 2 jam berturut-turut, kerumunan akhirnya sampai di kota malam panjang. Kota kuno dengan sejarah ribuan tahun ini masih penuh lampu bahkan di malam hari. Di seluruh Kabupaten Cambrian, kota malam panjang ini juga merupakan salah satu kota teratas dengan populasi besar. Namun, rumah harta karun Sekte Pedangroh tidak ada di kota. Tapi di selatan kota-kota ribuan mil jauhnya, di sebuah vila tua yang sederhana. Vila yang tampak tua dan bobrok itu tersembunyi di antara pegunungan. Luasnya lebih dari 10 mil, tidak terlihat di pingri. Namun dalam kegelapan, ada ratusan master elit, penyergapan di seluruh vila, menjaga keamanan rumah harta karun siang dan malam. Sedangkan untuk rumah harta karunnya tentu saja berada di bagian bawah vila, di perut puncak gunung. Rumah harta karun dilindungi oleh susunan dewa yang kuat, yang tidak hanya menyembunyikan nafas kekuatan dewa, tetapi juga tidak mudah ditemukan. Sua, sua-sua. Semburan cahaya menyilaukan melintas, lebih dari 400 orang dari Sekte Pedangroh datang ke vila pegunungan. Di masa lalu, orang-orang di vila pasti diganggu. Segera, seorang pengawal terbang keluar dan memberi hormat kepada pemimpin Sekte Lingjian dan melaporkan situasi pertahanan. Tapi malam ini, vila itu sunyi senyap seperti kematian. Tidak hanya tidak ada pengawal yang muncul, bahkan tidak ada suara. Pemandangan aneh seperti itu membuat pemimpin Sekte Lingjian dan beberapa tetua mengerutkan kening karena waspada. Tetua itu ragu-ragu sejenak. Tuan, menurutku vila ini tidak benar. Sesuai dengan kebiasaan yang biasa, kapten pengawal dan pengurus rumah tangga sudah lama mengetahui bahwa kita ada di sini, dan kita harus keluar untuk menemui kita. Kepala sekolah, vila ini terlihat sangat aneh. Bagaimana kalau kita menyelidiki situasinya? Saya punya firasat buruk bahwa vila ini telah ditempati. Di vila ini, kerja keras keluarga kita terkubur. Susunan pertahanan vila sepertinya telah dirusak. Kita tidak bisa mengetahuinya situasi di vila. Tidak peduli apa kebenarannya, berhati-hatilah. Pemimpin Sekte Pedang Roh mengambil keputusan dengan sangat cepat, mengeluarkan pedang artefak, dan mendarat dengan tenang di vila dengan lebih dari 400 elit. Tidak ada waktu untuk melepaskan kesadaran ilahi dan menjelajahi situasi di vila tanpa menunggu orang berteriak. Tiba-tiba, deretan dewa berwarna-warni dalam radius 20 li muncul dari udara tipis di langit malam. Sua, cahaya warna-warni yang menutupi seluruh vila pegunungan memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Lebih dari 400 orang dari Sekte Pedang Roh semuanya diblokir oleh topeng cahaya warna-warni, dan tidak ada cara untuk mundur. Pada saat ini, perisai cahaya warna-warni tiba-tiba mengembunkan ribuan pedang besar. Wah, wah. Ribuan pedang suci, seperti hujan anak panah, meledak di udara. Menghadapi perubahan ini, pemimpin Sekte Pedang Roh segera menyadari bahwa ini tidak baik, dan dia berteriak, kita sedang menyergap. Kita harus mempertahankan diri dengan seluruh kekuatan kita. Kita tidak boleh bingung. Lebih dari 400 murid layak menjadi elit. Mereka bisa tetap tenang dan tenang meski sedang panik. Semuanya dengan cepat membentuk garis pertempuran untuk menahan hujan pedang. Bang, boom. Bang, 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 bang. Cahaya dan bayangan dari seni dewa, yang menutupi langit, bertabrakan dengan pedang besar di seluruh langit, menimbulkan suara yang memekatkan telinga. Lampu dan bayangan ajaib yang tak terhitung jumlahnya telah runtuh, tetapi ribuan pedang masih aman dan sehat. Dan kekuatannya masih kuat, di dalam vila terbentuk badai, menyapu secara tidak disengaja. Sua-sua. Dalam sekejap mata, saat badai pedang berlalu, semua istana dan rumah digantung berkeping-keping dan berubah menjadi reruntuhan. Istana dan rumah yang dilindungi oleh barisan depan berakhir seperti itu. Nasib lebih dari 400 murid Sekte Lingjian sudah jelas. Di lapangan, cahaya pedang meledak, cahaya ilahi menyilaukan, dan suara jeritan terdengar di mana-mana. Panah darah yang tak terhitung jumlahnya, anggota tubuh yang patah, lengan yang patah, dan daging yang patah semuanya terciprat dengan deras. Dalam waktu singkat, lebih dari 100 murid Sekte Lingjian dibunuh dengan cara digantung Wanjian. Tapi ini baru permulaan. Seiring berjalannya waktu, jumlah murid Sekte Lingjian masih terus berkurang. Pemimpin Sekte Lingjian dan beberapa tetua juga berusaha sekuat tenaga untuk mendukung mereka. Mereka dipenuhi bekas luka dan berlumuran darah. Ini bukanlah konfrontasi antara kedua pasukan, melainkan pembantaian sepihak. Murid Sekte Pedang Roh digantung di berbagai tempat karena mereka bahkan tidak dapat melihat siapa musuhnya. 3.142 Segera, waktu 100 bunga berlalu. Susunan pedang warna-warni yang menutupi langit dan matahari berhenti bekerja. Saat ini, lebih dari 400 murid elit alam dewa surgawi telah terbunuh. Bahkan beberapa tetua terbunuh, dan hanya 5 yang masih hidup. 5 tetua dan 12 diaken berada di sekitar pemimpin Sekte Pedang Roh. Mereka berada dalam keadaan panik. Pemimpin Sekte Pedang Roh hanya bisa tetap tenang dan meraung dengan suara rendah, Tian Xing. Meskipun saya belum pernah bertemu dengan Anda, saya rasa inilah yang telah Anda lakukan. Tidak seorang pun kecuali Anda yang memiliki keberanian dan kemampuan seperti itu. Sekarang. Itu Sekte Pedang Roh telah dihancurkan, kami hanya memiliki beberapa bibit unik yang tersisa. Saya harap Anda dapat membuka jaring. Jangan khawatir, selama Anda memberi kami beberapa orang, kami berjanji tidak akan pernah melawan Anda lagi. Pemimpin Sekte Pedang Roh benar-benar ketakutan. Dia tidak berani berbicara omong kosong lagi, dan nadanya jauh lebih santai. Bahkan ketika Sekte Pedang Roh menderita kerugian besar, pemimpinnya tidak berani menunjukkan kebencian dan kebenciannya. Seperti reruntuhan vila, suara seorang pemuda terdengar. Renyah dan penuh dengan semangat mendominasi yang kuat. Sebelumnya, aku memberimu kesempatan. Namun, kamu tidak menghargainya, tetapi juga ketika kaki tangan pangeran masih memikirkan tentang rumah harta karun ini. Dalam hal ini, tidak mengherankan jika kita kejam dan tanpa ampun. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah suara Ji Tian Xing. Jawabannya juga mengumumkan kematian Sekte Pedang Roh secara menyamar. Pemimpin Sekte Pedang Roh tiba-tiba menjadi sangat sedih dan marah. Dengan suara rendah, dia meraung, Nak, bagaimana bisa kamu begitu kejam dan membunuh kami semua? Meskipun kami bekerja untuk pangeran Lian, sejauh ini kami tidak memiliki konflik dengan Anda. Sebagai pemimpin Sekte Pedang Roh, dia selalu menonjol dan bermartabat. Sekarang, sangat sulit untuk mengucapkan kata-kata rendah hati ini di depan publik. Namun sayang sekali Ji Tian Xing tidak tergerak sama sekali. Nya suaranya dingin dan berkata, Jangan banyak bicara yang tidak masuk akal. Karena kamu memilih untuk mengikuti pangeran Lian, kamu harus menanggung konsekuensinya. Dengan jatuhnya suaranya, hujan pedang suci yang menutupi langit dan matahari kembali turun. Boom! Bang! 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 Suara keras yang memekatkan telinga, meledak di langit, bergema di langit. Orang-orang kuat dari Sekte Pedang Roh sangat ingin menggunakan keterampilan sihir mereka dalam upaya untuk melawan hukuman surga. Namun sayang, semua itu sia-sia. Cahaya ajaib dan bayangan orang-orang segera dihancurkan oleh pedang raksasa itu. Dan kekuatan pedang suci tidak hilang, dan tiba-tiba menusuk lebih dari selusin penatua dan diaken. Tiba-tiba, darah memercik kesusunan pedang, dan jeritan datang dan pergi. Hanya dalam sepuluh nafas, semua penatua dan diaken meninggal. Hanya pemimpin Sekte Lingjian yang masih hidup, tetapi dia berlumuran darah dan bekas luka. Rambutnya menutupi seluruh kepalanya, dan jubahnya menjadi compang kemping. Lengan, kaki, dan dadanya ditandai dengan sumpit, yang terlihat jelas. Ah, ah, kamu binatang jahat, aku akan bertarung denganmu. Ini adalah akhir dari masalah ini, dan pemimpin Sekte Pedang Roh telah menerima nasibnya. Dia tahu bahwa Jitian Sing tidak akan melepaskannya, dan dia akan mati hari ini. Tetapi bahkan jika dia mati dalam perang, dia juga ingin menarik Jitian Sing. Jadi dia memulai seluruh hidupnya. Ho Ho Ho. Tiba-tiba, tubuh roh dari pemimpin Pedang Roh Sekte itu dihidupkan dengan penuh semangat, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Nafas yang menghancurkan dunia dilepaskan dari tubuhnya, dan pada saat ini, suara Jitian Sing terdengar di langit malam. Bukankah sekarang sudah terlambat untuk bunuh diri? Saat dia mengatakan itu, telapak tangan besar seukuran istana jatuh dari langit malam dan memukul pemimpin Sekte Pedang Roh. Pemimpin Sekte Pedang Roh mengelak dan tertawa terbahak-bahak, hahaha, apakah kamu akhirnya takut? Bahkan jika kematian kursi ini adalah hal yang sepele, kamu tidak ingin memiliki kehidupan yang lebih baik. Bahkan jika itu tidak terjadi, jika aku tidak meledakkanmu, kamu akan terluka parah. Bagaimanapun, pemimpin sekolah lingjian adalah raja dewa dari delapan alam, dan kekuatannya juga sangat dalam. Dia memiliki kepercayaan diri yang cukup, tidak untuk membunuh Ji Tian Xing, tetapi juga untuk membuatnya terluka parah. Namun, pemimpin Sekte Lingjian tidak mengenal Ji Tian Xing sama sekali. Telapak tangan raksasa, yang jatuh dari langit, langsung berubah menjadi jari pedang dan menusuk pemimpin Sekte Pedang Roh dengan kecepatan melebihi Aurora. Bang! Dengan suara tumpul yang jelas, jari emas bersinar itu menusuk pemimpin Sekte Lingjian di tempat. Pemandangan yang lebih aneh muncul. Tubuh pemimpin Sekte Pedang Roh, seperti bola yang mengeluarkan nafasnya, menjadi layu dalam sekejap. Kemudian, tubuhnya dengan cepat lapuk, membuang ratusan juta keping. Ledakan diri pemimpin Sekte Pedang Roh diinterupsi secara brutal oleh Ji Tian Xing. Bukan hanya ledakannya yang hancur, tubuhnya roboh dan patah, bahkan semangat juang dan semangat juangnya pun hancur berkeping-keping. Sua! Dewa yang penuh warna dan mempesona terbang melintasi langit secepat pita, dan melarikan diri ke celah susunan pedang. Tapi mata cepat dan tangan cepat Ji Tian Xing langsung mematikan dua lampu pedang, dan kemudian yang pertama mengenai dewa. Klik! Dengan suara retakan, Roh pemimpin Sekte Pedang Roh dikalahkan. Raja Dewa tertinggi dari delapan tingkat negara, begitu jatuh, mati tanpa diketahui. Pertempuran itu akhirnya berakhir. Cahaya dan badai yang menyelimuti langit dan bumi berangsur-angsur melemah. Vila yang jaraknya lebih dari 10 mil ini sudah lama datar, bahkan tidak ada lagi batu bata dan batu utuh yang tersisa. Ji Tian Xing mulai membersihkan medan perang, mencari ketuhanan dan beberapa pecahan ketuhanan sesepuh. Pada saat ini, Lin Sui dan Zhen Hong serta yang lainnya berkumpul di sekitar Ji Tian Xing. Suasana hati penonton sangat heboh, dan wajah mereka penuh kebanggaan. Hahaha, ada baiknya kita datang satu jam dulu, atau di mana kita bisa menemukan rumah harta karun itu. Petik 2. Sungguh mengejutkan. Rumah harta karun rahasia dari Sekte Pedang Roh telah menyimpan puluhan miliar sumber daya budidaya. Kali ini, kami benar-benar menghasilkan banyak uang. Tidak ada keraguan bahwa sebelum pemimpin Sekte Ling Jian dan 400 murid tiba, Lin Sui dan Zhen Hong menggeledah rumah harta karun bawah tanah. Sumber daya budidaya yang disimpan di rumah harta karun semuanya dibagi oleh orang-orang. Setelah menyelesaikan masalah rumah harta karun, orang-orang mengintai di kota dan beristirahat. Ketika pemimpin Sekte Ling Jian dan ratusan muridnya membunuh mereka dengan kejam, semua orang menunggu pekerjaan dengan mudah, dan segera menyelesaikan masalahnya. Mulai saat ini, Sekte Pedang Roh tidak ada lagi. Ji Tian Xing mengibaskan susunan pedang dan segera meninggalkan reruntuhan bersama Lin Sui dan Zhen Hong. Tujuh Sekte telah dihukum sebagaimana mestinya, dan sekarang hanya aliansi Sendau dan Wan Leu Xiong yang tersisa. Meskipun Ni Fei Yun menunjukkan di peta bahwa Liga Sendau dan Wan Leu Xiong memiliki cabang dan rumah harta karun. Tapi kita hanya perlu merobohkan dua pintu besar. Orang, dapat memainkan peran pencegah. Saat terbang, Ji Tian Xing diam-diam merencanakan rencana berikutnya. 3.143. Lima hari kemudian. Berita bahwa seluruh pasukan Sekte Ling Jian dihancurkan menyebar di Kerajaan Kemarahan. Sekte dan kekuatan yang tak terhitung banyaknya telah memperoleh informasi dari berbagai saluran dan mengetahui bahwa pembunuhnya berasal dari Surga Kerajaan Api Darah. Lebih dari itu, ada rumor di Kerajaan Tuhan. Faktanya, Sekte-Sekte besar yang dihancurkan oleh, hukuman surga, sebenarnya dihancurkan oleh surga. Tria ini sangat kejam. Dia memasuki Kerajaan Kemarahan dengan semangat membunuh yang tak terbatas. Dia ingin mengobarkan pertumpahan darah dan membunuh semua Sekte dan kekuatan besar. Segala macam rumor dan berita menyebar dengan cepat di Kerajaan Kemarahan. Untuk sementara waktu, semua Sekte dan kekuatan Kerajaan Tuhan sedang mendiskusikan Ji Tian Xing. Orang-orang dari kekuatan klan ini belum pernah melihat Ji Tian Xing, hanya mendengar pencapaian cemerlangnya. Dia digambarkan sebagai pembunuh dengan tiga kepala dan enam lengan, wajah dan taring hijau, dan seorang maniak pembunuh yang kejam dan jelek. Begitu banyak orang yang membenci dan takut padanya. Untuk waktu yang lama, kekuatan sektarian Kerajaan Kemarahan berbicara tentang gerakan surgawi. Singkatnya, Ji Tian Xing terkenal di Kerajaan Kemarahan. Meskipun terkenal, ia juga bisa disebut Kerajaan Ketenaran, yang telah melampaui banyak orang kuat. Dikatakan bahwa bahkan keluarga Kerajaan dari Kerajaan Kemarahan memperhatikan pria ini. Keluarga Kerajaan menyatakan kemarahan dan kecaman atas perilakunya membunuh di Kerajaan yang marah. Ia disarankan untuk menyerah secepatnya dan menerima hukuman dari keluarga Kerajaan-Kerajaan Tuhan. Jika tidak, keluarga Kerajaan akan mengirimkan pasukan terlarang dan pasukan api yang marah untuk menangkapnya sesuai dengan hukum Kerajaan yang marah. Ketika berita itu menyebar, orang-orang di Kerajaan Kemarahan, semua sekte dan kekuatan besar bersorak dan menyatakan dukungan mereka. Mereka yang ingin dibunuh secepatnya. Kabupaten Yunyang Di kota Yunyang yang makmur dan makmur, ada sebuah rumah sederhana. Jitiansing, Lin Suedan yang lainnya sedang duduk di ruang bawah tanah, berbicara dengan suara rendah. Saat ini, pintu batu kamar rahasia terbuka. Raja Dewa Ilusi Darah, Utusan Kiri Emas, dan Utusan Kanan Naga Darah memasuki ruang rahasia secara bergantian. Mereka memberi hormat pada Jitiansing dan Lin Suedan. Setelah menyapa, mereka mulai melaporkan, Nak, kami berkeliling kota beberapa kali, dan tentu saja kami mendengar banyak berita. Nak, berita kehancuran sekte Pedang Roh telah menyebar, begitu pula kehancuran gerbang gunung sekte sebelumnya, yang juga memicu perbincangan di antara orang-orang Kerajaan Tuhan. Tuhan Muda, Anda telah menjadi orang terkenal di Kerajaan Kemarahan. Dapat dikatakan bahwa semua orang mengetahuinya. Saat kami berjalan-jalan, kami dapat mendengar protos berbicara tentang perbuatan Anda. Rupanya, ketiga pria itu, Raja Ilusi Darah, Utusan Jin Zuo dan Naga Darah, telah mencari informasi di kota sebelumnya. Jitiansing mengangkat alisnya dan berkata sambil mencibir, Benar saja, saya tidak menyangka. Apalagi, bagaimana dunia luar membicarakan Raja ini? Katakan yang sebenarnya. Ilusi dan Utusan Jin Zuo, melaporkan berita yang mereka dengar dengan jujur. Setelah Jitiansing mendengarnya, cibiran di wajahnya menjadi lebih buruk. Haha, ini jelas berita yang dikeluarkan oleh Bajingan Pangeran Lian. Dia memfitnah Ben Jun dan dengan sengaja menimbulkan kepanikan dan permusuhan di antara kekuatan besar. Adapun keluarga kerajaan-kerajaan kemarahan, mereka akan berpura-pura memperhatikan masalah ini, dan secara bertahap memperdalam konflik dengan Raja mereka sendiri. Pada akhirnya, keluarga kerajaan yang marah punya cukup alasan untuk melakukannya. Mendengar ini, Lin Sui mengerutkan kening dan khawatir, mengapa keluarga kerajaan api yang marah ingin bertarung. Orang-orang biasa dibodohi oleh Pangeran Lian dan tidak tahu kebenarannya sama sekali. Tetapi orang-orang dari keluarga kerajaan harus tahu bahwa ini adalah dendam antara kami dan Pangeran Lian. Mengapa keluarga kerajaan harus mengarungi air berlumpur, tanpa menunggu. Jitiansing membuka mulutnya, Nife Yun, yang berdiri di belakangnya, mengambil inisiatif untuk menjelaskan, penguasa hutan tidak tahu. Keluarga kerajaan api yang marah dan Pangeran Lian memiliki hubungan dekat, dan mereka telah berkolusi diam-diam sejak lama. Jika Pangeran Lian dapat menyelesaikan kita. Tentu saja, keluarga kerajaan yang marah tidak perlu melakukannya. Tetapi jika pangeran tidak berdaya, cepat atau lambat keluarga kerajaan akan membantu. Sialan! Lin Sui mengerutkan kening dan memarahi sambil mengertakkan gigi, dengan cara ini, kita hampir menjadi musuh publik di Kerajaan Api Kemarahan. Jitiansing menganggupkan kepalanya dan berkata, dulu, lawan kami hanyalah kekuatan Pangeran Lian dan keluarga kerajaan yang marah. Tapi sekarang, Pangeran Lian sengaja membuat rumor, menyebarkan rumor, untuk menghasut sejumlah besar sekte agar bersatu melawan kami. Dia gagal dalam rencananya untuk menjebak seluruh rakyat. Dia ingin menggunakan langkah ini untuk mengumpulkan kekuatan sekte yang tak terhitung jumlahnya untuk menghadapi musuh publik seperti kita. Raja Dewa Ilusidara itu penuh dengan kekhawatiran, Tuan Muda, kami masih bisa membunuh pasukan di bawah Pangeran Lian satu per satu, sehingga mereka akan ketakutan. Namun, jika kekuatan sektarian seluruh kerajaan Tuhan bersatu melawan kita, saya khawatir pembunuhan tidak akan menyelesaikan masalah. Semakin banyak kita membunuh, semakin kita menimbulkan ketakutan dan kebencian dari semua sekte besar. Mereka akan semakin bersatu, melakukan serangan balik yang lebih gila. Dalam hal ini, bahkan rencana Pangeran pun akan tercapai. Jitiansing menganggupkan kepalanya dan berkata, tentu saja, Tuan-tuan ini memahami dan telah mempersiapkannya. Kita tidak perlu khawatir dengan kesulitan sekte Wuzong. Selama kita memotong sayap Pangeran Lian dan membunuh Pangeran Lian sesegera mungkin, semuanya akan beres. Lin. Sue dengan cepat mengangguk setuju, ya. Yang mendesak adalah kita harus menyelesaikan kekacauan ini dengan cepat dan menyelesaikan Pangeran Lian sesegera mungkin. 50 ribu li jauhnya dari kota adalah gerbang Aliansi Sendau. Mari kita bertindak malam ini. Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata, Jangan khawatir. Saya sudah mengirim Naga Putih dan Zen Hong untuk menanyakan berita tersebut. Ketika mereka mengetahui situasi Aliansi Sendau, belum terlambat bagi kita untuk bertindak. Sekarang seluruh Kerajaan Tuhan sedang gempar. Orang-orang dari Aliansi Sendau dan Wan Leu Xiong tahu bahwa mereka adalah target berikutnya dari Raja ini. Apakah mereka akan menunggu kematian? Nife Yun menegaskan hal ini dan berkata dengan nada bermartabat, Apa yang kamu katakan adalah benar sekali? Aliansi Sendau dan Wan Leu Xiong termasuk di antara tujuh sekte di Senguo, dan mereka adalah sekte teratas. Tidak hanya ada dua cabang sekte tersebut, tetapi juga sebuah rumah harta karun. Sekarang mereka memiliki firasat akan krisis, atau mencoba kekuatan mereka sendiri. Yang terbaik adalah memperkuat pertahanan, sekuat tenaga untuk melawan. Entah itu untuk menjaga kehangatan, atau untuk mentransfer kekayaan dan yayasan. Singkatnya, mereka tidak akan menunggu mati. Mereka pasti akan mengambil tindakan. Pada saat diskusi publik, sebuah cahaya terbang ke kamar rahasia dan jatuh di depan Jitiansing. Suah! Saat cahaya roh menghilang, sebuah tablet komunikasi giyok muncul. Jitiansing meliriknya dan berkata sambil tersenyum, Jangan tidak sabar, naga putih telah mengirimkan kembali beritanya. Setelah itu, dia mengulurkan tangan untuk mengambil slip giyok dan membaca isinya dengan kesadaran ilahi. Setelah beberapa menit, dia membaca berita di slip giyok, dan mulutnya dipenuhi senyuman lucu. Menghadapi musuh besar, aliansi Sendau tidak punya pilihan selain melakukan ini. Meskipun mereka bijaksana, mereka masih terlalu lambat. Ayo pergi, saatnya. Kita bertindak. 3.144. Selatan kota Yunyang. Sekitar 50.000 mil jauhnya, ada pegunungan tak berujung. Ratusan cabang akhirnya berkumpul di kedalaman pegunungan, pegunungan Yunyang yang paling megah. Pegunungan ini memiliki ketinggian hingga 3.000 zang, membentang jutaan mil dari timur ke barat. Di kabupaten Yunyang, ini adalah urat naga terbesar, dan juga tanah suci untuk pengembangan kekuatan ilahi. Dan Liga Sendau, yang menempati peringkat keempat di Kerajaan Tuhan, terletak di nadi naga ini. Di lereng yang landai, terdapat deretan rumah dan rumah. Ratusan rumah dan rumah mewah telah diperluas hingga ke puncak gunung. Di puncak gunung yang tertutup awan, terdapat dataran seluas 200 li. Di sini berdiri berbagai bangunan istana, sebuah sekolah gambar yang cemerlang, penuh kesakralan dan hikmat. Ini adalah gerbang gunung Liga Sendau dan markas besar Liga Sendau selama hampir 10.000 tahun. Dulu, ini adalah tanah suci Sinto, dan saya tidak tahu berapa banyak dewa yang disembak dan disembak. Namun kini, bangunan istana yang mega itu masih ada, dan keagungan sucinya telah hilang. Di bawah kepemimpinan Diakon Heipau, sekelompok murid aliansi Sendau menaiki kapal Senchuan satu demi satu. Semuanya meninggalkan aliansi Sendau dengan kesedihan dan kemarahan. Tak hanya ribuan murid, puluhan ribu abdi dalam pun ikut terbawa kapal. Tentu saja, banyak murid dan pelayan yang membersihkan harta benda dan kekayaannya sebelum berangkat. Meski begitu, tetua dan pemimpin klan tidak menjelaskan alasannya. Itu hanya pemindahan sementara untuk membawa murid-muridnya ke suatu tempat untuk pelatihan. Tapi semua orang mengerti dan mengetahuinya. Ini berarti meninggalkan markas Sunmen, melarikan diri ke tempat lain, berlindung. Semua karena iblis bernama Tian Xing akan membunuh aliansi Sendau. Aliansi Pedang Suci, sekte terbesar keempat di Kerajaan Tuhan dan kekuatan yang kuat seperti Meg Besar, dipaksa masuk ke bidang ini oleh seorang anak laki-laki dari negara lain. Sayang sekali. Oleh karena itu, banyak murid yang pergi dengan kesedihan dan penghinaan. Banyak murid yang bersemangat berpikir dalam hati mereka. Lebih baik jika surga tidak bisa datang. Jika mereka benar-benar datang ke Liga Sendau untuk membunuh orang, mereka akan bertarung sampai mati. Lebih baik membunuh ribuan murid dalam pertempuran, tetapi juga menarik kembali bantalan Tian Xing, setidaknya tidak kehilangan prestis se-aliansi Sendau. Dalam waktu setengah jam, lebih dari selusin kapal perang telah terbang menjauh. Bai Long, yang bersembunyi di pegunungan terdekat dan mengamati situasi secara diam-diam, menjadi semakin cemas. Sial, para pengecut dari aliansi Sendau yang rakus hidup dan takut mati, telah melarikan diri secara langsung. Para bajingan ini lebih suka menanggung penghinaan daripada menjadi anjing bagi pangeran Lian. Jika mereka secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi melayani pangeran Lian, akankah Tuhan memaafkan mereka? Naga Putih juga memahami bahwa tidak peduli seberapa besar ketakutan aliansi Sendau terhadap tuannya, mereka tidak dapat secara terbuka mengumumkan pemisahannya dari sang pangeran. Namun, aliansi Sendau ditakdirkan untuk dibasmi oleh tuannya ketika dia bekerja untuk pangeran Lian. Jika tidak, aliansi Sendau akan menjadi pisau tajam di tangan pangeran dan merenggut nyawa mereka. Tuhan, tolong cepat datang. Jika setengah jam kemudian, semua pengecut aliansi Sendau akan melarikan diri. Naga Putih itu bergumam pada dirinya sendiri. Zen Hong, yang bersembunyi tidak jauh dari situ, mendengar suaranya dan berkata, Tuhan muda punya rencana dan pengaturannya sendiri. Ada apa denganmu? Jangan membuat keributan lagi. Jika kami ketahuan, kami akan melibatkan Tuhan muda untuk menyelamatkan kami. Naga Putih itu memutar matanya dan berkata dengan nada meremehkan, Apakah para pengecut itu mengandalkan aliansi pedang iblis? Mereka tidak punya waktu untuk melarikan diri sekarang. Beraninya mereka menyerang kita. Begitu suaranya turun, sebuah suara yang familiar terdengar di telinganya. Meskipun memalukan, adalah bijaksana bagi aliansi Sendau untuk melakukan hal itu. Jika Anda mengira pemimpin aliansi Sendau adalah seorang pengecut, Anda salah. Mendengar suara itu tiba-tiba, Naga Putih itu merasa senang. Dia segera berbalik dan melihat, dan melihat sosok familiar berdiri ratusan langkah di belakangnya. Itu, Ji Tianxing. Di hutan di belakangnya, Lin Sui, Sui Huan Senjun dan Jin Zuo Xi juga hadir. Naga Putih bergegas menemuinya, membungkuk dan melaporkan situasinya. Tuhan, orang-orang dari aliansi Sendau telah memutuskan untuk melarikan diri. Sejak para murid datang ke sini, para murid Liga Sendau berkemas dan berkumpul di alun-alun. Setengah jam yang lalu, mereka mulai menaiki Senzu dan meninggalkan tempat ini satu demi satu. Sejauh ini, 15 kapal perang telah berangkat, membawa sekitar 3.000 orang. Masih ada ribuan orang di Liga Sendau. Mereka belum sempat melarikan diri. Ji Tianxing mengangguk sedikit dan bertanya, Selain para murid dan pelayan Liga Sendau, Pernahkah Anda melihat para tetua dan pemimpin aliansi Sendau? Ini, Bai Long ragu-ragu dan berpikir lama. Kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak melihatnya. Mungkin kekuatan muridnya rendah. Tanpa menunggu dia selesai, Ji Tianxing melambaikan tangannya dan menyelah, Bukan itu kamu lemah, tetapi tetua dan pemimpin aliansi Sendau, yang telah melarikan diri ke sini. Tidak hanya itu, Mereka sebagian besar mengambil kekuatan utama elit aliansi Sendau. Mereka yang tinggal di Liga Sendau dan menaiki kapal perang Senzu satu demi satu Hanyalah murid biasa dan pekerja rendahan. Ini adalah aliansi Sendau yang sangat licik sehingga ingin melawan kita. Naga putih mengerutkan keningnya dengan keras, Menunjukkan sedikit kekecewaan dan kemarahan. Ji Tianxing menganggukkan kepalanya dan berkata, Meskipun aliansi Sendau adalah takut pada kita, Mereka lebih takut pada Pangeran Lian. Atau mereka lebih percaya dan mengandalkan Pangeran Lian. Mungkin, Pemimpin Pedang Ajaib itu masih berfantasi bahwa Dia bisa memberikan kontribusi melalui tindakan ini Dan mendapatkan hadiah serta promosi dari Pangeran Lian. Lin Sue tidak tertarik dengan masalah ini. Sambil memegang pisau ajaib di tangannya, Dia menunjuk ke gerbang gunung aliansi Pedang Ajaib tidak jauh dari situ, Dan bertanya, Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah Anda ingin membunuh mereka atau tidak? Ji Tianxing tampak tenang dan berkata, Meskipun kekuatan utama dan elit aliansi Sendau telah melarikan diri, Tidak ada gunanya membunuh ikan-ikan lain itu. Tapi kita harus melakukan sesuatu. Kita harus menghancurkan gerbang gunung aliansi Sendau sebagai peringatan. Sebelum kita membunuh kekuatan utama aliansi Sendau, Selama pemimpin aliansi Sendau menyatakan putus dengan Pangeran Lian, Akan ada peluang untuk hidup. Ketika Lin Suedun merasa lega, Dia terbang ke gerbang gunung Liga Sendau dengan pisau ajaib. Kalau tidak, kita tidak akan punya wajah yang sia-sia. Ketika suaranya jatuh, Orang-orang telah berubah menjadi cahaya darah dan terbang ke langit aliansi Sendau. Kemarahan surga dan darah terpotong. Dia memegang pisau di kedua tangannya, Dan mengeluarkan cahaya berdarah di sekujur tubuhnya. Dengan sikap perintis, Dia memotong pisau berdarah besar dengan panjang ribuan sang. Tiba-tiba, seluruh aliansi Sendau ditutupi dengan cahaya darah yang menyelaukan. Boom! Dengan suara keras, Barisan pelindung besar Liga Sendau dimulai. Perisai cahaya berwarna-warni dengan radius 200 li menghalangi bilah darah besar itu. Bilah darah itu runtuh dan meledak menjadi ribuan keping cahaya darah. Perisai cahaya warna-warni juga bergetar, Dan gelombang kekuatan suci yang kuat pecah. Gerakan sebesar itu segera membangkitkan ribuan murid dan pelayan. Banyak orang yang panik dan berteriak karena marah dan panik. 3.145 Masih ada lebih dari seribu murid yang terdampar di gerbang. Ada lebih dari 3.000 penjaga, pelayan dan pelayan. Hampir 20 kapal perang juga diparkir di alun-alun yang luas, menunggu orang masuk. Namun serangan mendadak itu mengganggu rencana pelariannya. Murid, pelayan, dan pelayan yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dan melarikan diri dengan panik. Lebih dari 20 diaken mampu menjaga kaki mereka tetap stabil dan tenang. Mereka sudah lama bersiap untuk mengetahui bahwa Ji Tian Xing akan menyerang gerbang gunung. Pada saat kritis, mereka berdiri dan memerintahkan dengan suara serius. Segera, diaken-diaken ini, dengan sejumlah besar pengawal dan murid, bergegas ke setiap simpul susunan huzong dan bergandengan tangan untuk mengeluarkan sihir untuk mendukung susunan tersebut. Ribuan pengawal dan murid alam dewa surga telah mengerahkan seluruh upaya mereka untuk menyalurkan kekuatan ilahi, yang telah sangat meningkatkan kekuatan barisan besar yang melindungi kaisar. Suwa. Cahaya ilahi yang menyilaukan bersinar, dan sejumlah besar pelindung kaisar juga beroperasi secara ekstrim. Lin Sue seperti orang gila yang mengayunkan pisau iblis. Dia menggunakan lebih dari 20 jurus untuk memotong ratusan pedang. Akibatnya, garis pertempuran besar huzong terpotong dan terguncang. Bahkan, susunan besar telah membuka celah. Namun celah tersebut segera pulih, dan susunannya tidak rusak. Para murid dan pelayan aliansi Sendau merasa lega ketika mereka melihat susunannya begitu kuat. Namun, Ji Tianxing tiba bersama Sue Huan, utusan Jin Zuo, dan Sue Long. Dia datang ke langit di atas gerbang gunung, dan ketika dia mengangkat tangannya, dia menampilkan susunan pedang surga pembunuh, yang menarik ribuan pedang dari surga ke-9. Wah, wah. 20 ribu pedang suci dan terang dicurahkan seperti hujan meteor, menempuh jarak ratusan mil. Tidak hanya gerbang gunung Liga Sendau, gunung-gunung yang menjulang tinggi di bawah kaki banyak orang juga ditutupi oleh deretan pedang. Susunan pedang Zutian terbentuk dalam sekejap. Dengan kekuatan menghancurkan segalanya, pedang besar itu memberikan dampak yang kuat pada susunan klan pelindung yang besar. Ledakan. Klik, klik. Waktu, suara gemetar bumi, disertai dengan suara fragmentasi yang sangat besar, meledak di langit dan bumi. Formasi klan pelindung aliansi Sendau yang besar tidak dapat menahan pembunuhan formasi pedang Zutian. Hanya dalam dua jam, formasi tersebut telah hancur. Terfragmentasi oleh pemboman, dan ratusan juta keping terciprat. Akhir dari banyak murid dan pekerja akan datang segera setelah pertempuran besar untuk melindungi Zong dipatahkan. Tanpa perlindungan barisan besar, ribuan pedang ditumpahkan seperti hujan badai dan segera membanjiri seluruh gerbang gunung. Istana megah, rumah mewah dan rumah mewah semuanya runtuh di bawah 10 ribu pedang. Ribuan murid dan pelayan, tanpa ada kesempatan untuk menghindar dan melawan, segera dibunuh oleh Wan Jian. Bahkan 20 kapal perang melarikan diri dengan panik, namun gagal melarikan diri dari susunan pedang Zutian, dan akhirnya mereka dihancurkan berkeping-keping oleh Wan Jian. 10 waktu istirahat, 500 mil langit dan bumi adalah kekacauan. Langit penuh dengan cahaya warna-warni, dan langit tertutup debu dan puing yang tak ada habisnya. Bunyi, bum, juga berlangsung lama sebelum menghilang. Ketika Jitiansing melepaskan susunan pedang, gerbang gunung aliansi Sendau tidak ada lagi. Dalam radius 500 Li, mereka rata dengan tanah. Gunung, istana, alun-alun, dan rumah menjadi debu. Adapun 20 kapal perang, ribuan murid dan pelayan berubah menjadi debu dan kembali ke langit dan bumi. Dua diakon sangat beruntung bisa lolos dari susunan pedang sebelum kedatangan pedang raksasa Wandao dan selamat karena keberuntungan. Mereka menyaksikan kehancuran gerbang gunung, ketakutan, dan melarikan diri dengan sembrono. Perasaan ilahi Jitiansing menyelimuti langit dan bumi, dan tentu saja dia menemukan kedua diaken itu. Namun dia tidak membunuh mereka semua dan membiarkan kedua diaken itu melarikan diri. Bagaimanapun, kedua diaken itu akan segera menyebarkan berita bahwa gerbang itu telah dihancurkan. Setelah asap dan debu hilang, Lin Sui, Bai Long, Sui Huan, dan Zhen Hong semuanya melihat reruntuhan yang jaraknya ratusan mil. Lin Sui mengerutkan kening dan bertanya dengan nada tertekan, Tiansing, apakah kamu bersungguh-sungguh? Jitiansing menoleh dan menatapnya dengan ekspresi bingung di wajahnya, apa yang sengaja? Lin Sui mendengus dingin, jelas kamu bisa menghancurkan gerbang gunung ini dengan susunan pedangmu. Mengapa kamu ingin melihatku mempermalukan dirimu sendiri? Sebelumnya, ia terus menampilkan lebih dari 20 trik sulap, yang bisa dikatakan telah melakukan yang terbaik, namun gagal menembus susunan sekte pelindung yang besar. Jitiansing sangat baik, dia langsung memanggil 10 ribu pedang untuk membunuhnya. Dia tidak hanya menghancurkan susunannya, tetapi juga menghancurkan seluruh gerbang gunung. Sebagai perbandingan, kesenjangannya terlalu besar. Mendengar kecaman Lin Sui, Jitiansing tidak bisa menahan tawa, kamu terlalu cemas, bisakah kamu menyalahkanku? Sui Huan, Bai Long dan Jin Zuo Xi juga tidak bisa menahan tawa. Lin Sui dengan marah menatap Jitiansing dan mengabaikannya. Dalam sehari, berita kehancuran gerbang gunung Aliansi Sendau menyebar ke Kerajaan Dewa. Orang pertama yang mendapat kabar tersebut tentu saja adalah pemimpin Aliansi Sendau. Seperti yang diharapkan Jitiansing, pemimpin Aliansi Sendau melarikan diri dari gerbang gunung dengan kekuatan utama dan elitnya beberapa hari yang lalu. Terlebih lagi, mereka merampas harta penting di gerbang gunung, lebih dari 90% sumber daya budidaya. Tiga hari yang lalu, pemimpin Aliansi Sendau pergi ke cabang rahasia dan rumah harta karun dan mengambil semua harta dan sumber daya penting. Meskipun demikian, pemimpin Aliansi Sendau sangat marah ketika mendengar bahwa gerbang gunung dihancurkan. Tapi diam-diam dia bahagia. Mereka yang dibunuh adalah murid dan buru biasa. Jika mereka mati, mereka akan mati. Selama kekuatan utama dan murid elit masih ada dan 80% sumber daya dan harta ada di tangan, Aliansi Sendau akan segera bangkit. Satu-satunya kerugian adalah gerbang gunung yang telah dibangun dan dioperasikan selama ribuan tahun telah hancur. Sangat disayangkan. Namun, pemimpin Aliansi Sendau sangat yakin bahwa selama dia mengikuti rencana Pangeran Lian, dia akan segera membunuh Tianxing. Selama Anda membunuh Tianxing dan membuat prestasi besar, bahkan Pangeran pun akan mendapat lebih banyak penghargaan dan dukungan. Pada saat itu, Liga Sendau akan bangkit kembali dan menjadi lebih cemerlang. Enam hari kemudian, Ji Tianxing tiba di gerbang Wan Leoshong. Seperti yang dia duga, penduduk Wan Leoshong telah melarikan diri. Di gerbang yang megah dan megah, orang-orang sudah ditinggalkan. Jangan menyebutkan bahwa rumah harta karun dan sumber daya telah dikosongkan. Bahkan bahan obat yang ditanam di ladang pengobatan dan hewan yang dipelihara di kebun binatang telah diambil. Ji Tianxing tidak terkejut. Dia melambaikan susunan pedangnya dan menghancurkan gerbang Wan Leoshong. Ni Feiyun mengusulkan untuk pergi ke rumah harta karun rahasia Wan Leoshong. Mungkinkah penduduk Wan Leoshong cukup beruntung bisa bersembunyi di rumah harta karun dan benteng rahasia? Ji Tianxing melambaikan tangannya dan menolak lamaran tersebut. Tidak perlu pergi, penduduk Wan Leoshong punya cukup waktu untuk mentransfer kekayaan dan sumber daya mereka. Selama rakyat mereka masih hidup, dengan sejumlah besar harta dan sumber daya, tersebar di mana-mana, kita akan rugi. Ni Feiyun dan Lin Sui keduanya bertanya, apa yang harus kita lakukan? Apa berikutnya? Ji Tianxing berkata dengan tenang. Selain kehancuran sekte pedang roh, kekuatan utama dan elit dari tujuh sekte telah dipertahankan. Terlebih lagi, kebencian dan kemarahan mereka terhadapnya mencapai titik ekstrim. Selanjutnya kita lanjutkan ke selatan, menuju Furi King City. Pangeran Lian pasti akan mengumpulkan kekuatan utama dari tujuh sekte dan melawan kita sampai mati. 3146 Ji Tianxing dan yang lainnya menaiki kapal perang ilahi, terus ke selatan, menunjuk ke kota raja yang mengamuk. Dalam sepuluh hari ke depan, kerajaan kemarahan penuh dengan angin dan awan. Kekuatan utama Feiyun Men, sembilan sekte utama di bawah komando Pangeran Lian, dihancurkan, dan Ni Feiyun menyerah dan membelot. Tidak hanya seluruh pasukannya yang hancur, tetapi gerbang gunung dan rumah harta karunnya juga hancur. Tujuh sekte lainnya juga menderita kerugian besar, dan gerbang gunung serta markas besarnya hancur. Untungnya, elit utama dari tujuh sekte ini masih ada. Selain itu, bahkan di bawah komando Sang Pangeran, mereka semua bergegas ke Kabupaten Sirius untuk berkumpul. Hasilnya masih sama dengan rencana awal Pangeran Lian. Kekuatan utama elit dari tujuh sekte akan melawan Ji Tianxing dan lainnya di tengah Kabupaten Sirius. Meskipun demikian, rencana dan harapan awal Pangeran Lian adalah menggunakan sembilan sekte untuk memasang jaring. Kini, sembilan sekte tersebut telah menjadi tujuh sekte, dan hanya tersisa elit utama. Namun bagi Pangeran Lian, dampaknya tidak besar. Bahkan, gerbang tujuh sekte dihancurkan dan banyak murid terbunuh. Mereka memiliki perseteruan darah yang mendalam dengan Ji Tianxing, dan mereka bahkan lebih kejam dan agresif. Untuk memastikan keberhasilan rencana pengepungan, bahkan Sang Pangeran menggunakan semua eyeliners dan pengintai. Selain itu, pemilik kota dan pasukan garnisun Kabupaten dan kota akan memberinya petunjuk dan informasi yang berguna. Meskipun Pangeran Lian berada di Kota Raja, dia selalu memahami tren Ji Tianxing dan lainnya, serta posisi umumnya. Sepuluh hari berlalu dengan cepat. Malam ini, Pangeran Lian mendapat kabar terbaru. Ji Tianxing dan yang lainnya telah tiba di tengah Kabupaten Sirius. Menurut arah terbang kapal Sensu, kapal itu akan melewati kota Sirius dalam beberapa jam. Ketika dia menerima laporan rahasia, Pangeran Lian, yang menggunakan keahliannya untuk menyembuhkan luka-lukanya, segera menyelesaikan pelatihannya dan menunjukkan cibiran ganas di wajahnya. Haha, binatang kecil sialan, kamu benar-benar sombong. Sepanjang jalan ke selatan, jangan mengubah arah, langsung ke Kota Raja, lagi pula, kamu masuk ke dalam jaring raja. Meskipun kamu datang setengah bulan lebih lambat dari yang aku harapkan, kamu masih datang. Kekuatan utama dari tujuh sekte sedang menunggumu di sekitar Kota Sirius. Jika kamu tidak mati kali ini, kamu harus mengupas kulitnya. Bahkan Sang Pangeran mencibir pada dirinya sendiri. Tanpa penundaan, dia segera memerintahkan, Lian R, segera kirim pesan kepada para pemimpin tujuh sekte, dan biarkan mereka pergi ke Kota Sirius untuk mencegah Tianxing. Biarkan. Lao Dao dan Luo Liusui mengambil alih situasi keseluruhan, dan bunuh Tianxing bagaimanapun caranya. Setelah perang, mereka yang telah melakukan perbuatan baik akan diberi pahala. Para korban perang harus diberi semangat dengan pensiun tiga kali lipat. Bahkan dua orang, yang berlutut dengan satu kaki, berkata dengan tergesa-gesa. Dia hendak meninggalkan kamar rahasia untuk menyampaikan perintah. Tunggu sebentar. Pangeran Lian tiba-tiba menghentikannya dan menambahkan dua kata. Selain itu, ketika instruksi raja dikirim ke Kota Sirius, dikatakan bahwa iblis asing dari Kerajaan Api Darah sedang membunuh di luar kota. Perintahkan. Kota Sirius untuk mengirim pasukan untuk segera menangkapnya. Tidak boleh ada kesalahan. Lian R mengiakkan lagi dan membungkuk keluar ruangan. Pada jam tiga tengah malam. Di luar Kota Sirius, langit malam sehitam tinta, dan angin dingin menderu-deru. Pegunungan di kejauhan berubah menjadi rangkaian naik turunnya bayangan gelap, dan seperti patung dewa penjaga kegelapan. Gunung Langtu, yang berjarak 20 ribu mil dari Kota Sirius, tampak sedikit aneh malam ini. Biasanya di malam hari gunung adalah dunia binatang, segala jenis binatang mengaum silih berganti. Namun malam ini, Gunung Langtu sangat sepi. Bukan hanya tidak bisa melihat jejak binatang itu, bahkan tidak bisa mengaum. Mungkin, hewan-hewan liar juga ditakuti oleh orang-orang kuat yang bersembunyi di pegunungan. Ada ratusan guru dewa yang bersembunyi di hutan dan lembah yang gelap. Di puncak gunung dan langit yang tinggi, ada lebih dari 40 orang kuat di Kerajaan Allah. Yang pertama tiba di sini, penyergapan di sini adalah orang-orang aliansi Sendau. Pemimpinnya adalah pemimpin aliansi Sendau, Dao Kian Kiu. Ini adalah lelaki tua jangkung dan kekar dengan wajah ungu dan rambut putih. Dia mengenakan baju besi emas gelap, membawa dua pisau emas yang mempesona, menatap langit malam utara seperti obor. Rambut panjangnya berburu dan menari di tiup angin malam. Seluruh tubuhnya penuh kekuatan dan semangat mendominasi, dan dia masih abadi. Dia telah terkenal selama lebih dari 3.000 tahun. Kekuatannya telah mencapai delapan puncak negara bagian Senjun, dan keterampilan pedangnya telah mencapai puncaknya. Di belakang Dao Kian Kiu, ada dua pria kuat parubaya, satu pria dan satu wanita, keduanya memiliki kekuatan tujuh kali lipat dari kerajaan ilahi. Ini adalah pelindung Dharma Kiri dan kanan aliansi Sendau, dan mereka telah terkenal selama bertahun-tahun. Selain itu, ada sembilan tetua di langit malam di sekelilingnya, semuanya adalah dewa tengah. Di sekitar lembah, hutan, dan langit malam, terdapat lebih dari 30 dewa tingkat rendah, semuanya diaken dari aliansi Sendau. Semua orang menahan nafas, berusaha menyembunyikan nafas, berkonsentrasi ke utara. Semua orang tahu bahwa Tian Xing, yang menghancurkan gerbang gunung aliansi Sendau belum lama ini, akan datang malam ini. Semuanya telah mengumpulkan banyak kemarahan dan semangat membunuh, menunggu Tian Xing muncul dan melawannya. Balas dendam, malam ini. Waktu berlalu. Segera, itu adalah saat paling gelap dalam sehari. Setengah jam lagi, Fajar akan tiba. Orang-orang di aliansi Sendau tidak sabar. Beberapa tetua berbisik secara rahasia dan bertanya tentang Dao Kian Kiu. Tuhan, sebentar lagi Fajar. Mengapa binatang itu belum muncul? Pemimpin aliansi, apakah kita menjaga tempat yang salah? Binatang itu sudah lama melewati kita. Pemimpin, mengapa kita tidak berinisiatif mencari hewan itu? Mendengar pertanyaan beberapa tetua, Dao Kian Kiu melambaikan tangannya dengan tenang. Jangan tidak sabar. Perintah Pangeran Cilik tidak boleh dilanggar, dan berita yang dia sampaikan tidak diragukan lagi. Binatang itu sangat sombong, bahkan jika dia tahu bahwa kita sedang mencegat di sini, dia tidak akan menghindar untuk menyerah. Tidak masalah betapa sabarnya kita, dia akan datang. Perintah Dao Kian Kiu, orang harus mengikuti, hanya bisa menunggu dengan sabar. Setengah jam kemudian, keajaiban terjadi. Di utara Tiongkok, ada cahaya berdarah di langit yang gelap. Cahaya darah redup, seperti kilat yang merobek malam, terbungkus dalam kapal perang yang gelap, terbang melintasi langit secepat kilat. Dao Kian Kiu dan pelindung Dharma kiri dan kananlah yang pertama kali menemukan cahaya darah. Hati ketiganya tegang, mata mereka menyipit, dan seringai ganas muncul dari sudut mulut mereka. Yang akan datang. Tentu saja, binatang itu ada di sini. Aku akan memanggil klan lain sekarang. Sungguh sombong bahwa kapal perang ilahi terbang melintasi langit malam tanpa menjadi tidak terlihat atau astringen. Pedang itu berbisik sambil mengertakkan gigi, dan seluruh tubuhnya meledak ke langit. Rambut putihnya juga menari dengan liar. Melihat ke arah cahaya darah mendekat, dia melambai dengan tegas dan memberi perintah. Murid Liga Sendau mendengarkan perintah, berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan pencuri jahat Tian Xing, apapun risikonya. Dengan suara seperti guntur Dao Kian Kiu, lebih dari 400 aliansi elit Sendau disergap di pegunungan dan sungai, Kiki mengeluarkan raungan nyaring. Membunuh. Saat berikutnya, ratusan cahaya ilahi menyala di antara gunung dan sungai, menerangi dunia sejauh 200 li. 3.147. Sua-sua. Ada lebih dari 400 murid yang berperang melawan langit. Tiba-tiba, jaring besar sepanjang 100 mil terbentuk, menghalangi jalan kapal Sensu. Semuanya didedikasikan untuk pedang dan senjata, mengumpulkan kekuatan sihir seumur hidup, dan siap melepaskan gerakan pembunuhan sihir yang paling kuat. Saat itu, cahaya darah yang deras menghilang. Kapal perang gelap, yang secepat kilat, berhenti tiba-tiba dan terhenti pada jarak 20 li dari kerumunan. Melihat pemandangan ini, Dao Kian Kiu, pelindung Dharma kiri dan kanan serta sembilan tetua terbang dengan tergesa-gesa. Banyak diaken dan murid, yang sangat pandai menekan peluang pembunuhan, untuk sementara berhenti tanpa menyerang. Dao Kian Kiu dan pelindung Dharma kiri dan kanan keluar dari kerumunan, dan berjalan menuju kapal dewa. Dia berteriak dengan suara keras, Anak Tian Xing, kakek pedangmu ada di sini. Apakah kamu tidak menahan diri? Seperti guntur seperti gelombang suara, transmisi di langit malam memekatkan telinga. Ketika kapal membuka palka, cahaya putih menyala, dan seorang pemuda berjubah putih keluar. Di belakang pemuda berjubah putih, beberapa pria dan wanita keluar satu demi satu, semuanya adalah pria dan wanita yang kuat. Di antaranya adalah Lin Sui, Sui Huan Sen Jun, Bai Long, Jin Zuo Xi dan Zen Hong, kecuali Nife Yun dan Sui Long Yu Xi. Nife Yun merasa tidak nyaman untuk muncul untuk saat ini, dan utusan naga darah yang tepat masih ingin mengendalikan kapal perang ilahi. Mata Dao Kian Kiu dan pelindung Dharma kiri dan kanannya segera menatap pemuda berjubah putih itu, dan menatapnya dengan marah. Melihat kemunculan pemuda berjubah putih itu, ketiganya kaget dan waspada. Apakah dia makhluk surgawi, iblis yang haus darah dan ganas? Meskipun saya sudah lama mendengar tentang dia, saya telah melihat potretnya berkali-kali. Saya tidak menyangka bahwa dia lebih muda dari yang kita duga, dan kekuatannya lebih dalam. Dibandingkan dengan Xiao Wang Ye, iblis ini lebih misterius dan tidak dapat diprediksi, yang membuat orang takut dan takut. Dao Kian Kiu dan hati pelindung Dharma melakukan evaluasi awal terhadap Ji Tian Xing. Pada saat ini, Ji Tian Xing melihat ke arah Dao Kian Kiu dengan tenang dan bertanya, apakah kamu pemimpin aliansi Sendau, Dao Kian Kiu? Dao Kian Kiu berkata dengan dingin, kamu binatang kecil, jangan berpura-pura. Anda telah menghancurkan gerbang gunung Liga Kami dan membunuh ribuan murid Liga Kami. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Ji. Tian Xing mengangkat alisnya dan berkata sambil mencibir, karena aliansi Sendau dan saya berselisih satu sama lain, bagaimana Anda bisa tetap begitu tenang? Apakah Anda ingin menunda waktu sampai sekte lain datang membantu Anda? Pikiran Dao Kian Kiu tertusuk dan mengerutkan kening dengan keras. Ya, itulah yang ada dalam pikirannya. Karena dia juga memahami bahwa dengan lebih dari 400 anggota aliansi Sendau, Ji Tian Xing tidak akan pernah bisa dihentikan, apalagi dibunuh. Hasil yang paling mungkin adalah semua anggota aliansi Sendau terbunuh, dan Ji Tian Xing serta yang lainnya pergi. Namun, di hadapan banyak tetua dan murid, Dao Kian Kiu tidak akan pernah mengakuinya. Dia mengelus janggutnya dengan bangga, dan berkata dengan nada meremehkan, kamu adalah musuh publik kerajaan Tuhan sekarang, dan semua orang harus dihukum. Muridku dari aliansi Sendau, tentu saja, dapat membunuhmu di sini. Kamu sudah mati. Semua sekte lain telah diracuni olehmu. Seperti aliansi Sendau kami, mereka semua memiliki pertikaian darah denganmu. Tentu saja, kamu tidak dapat membunuh suamimu bersama-sama. Pada saat itu, kamu akan dipotong-potong dan diremukan. Hanya di dengan cara ini kita dapat menghilangkan kebencian di hati saya. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berkata dengan nada menghina, jelas bahwa dia takut dengan prestiser raja ini, tetapi dia berbicara dengan sangat muluk. Sungguh memalukan bagimu untuk tidak tahu malu pada usiamu. Yah, bagaimanapun, orang-orang di Liga Sendau tidak cukup bagiku untuk mengorbankan pedang. Jika Anda ingin menunda-nunda, lakukanlah. Ketika orang-orang dari sekte lain tiba, saya akan menyelesaikannya lagi, yang akan menghemat waktu. Ji Tian Xing mengatakan yang sebenarnya, itulah yang dia maksudkan. Alasan utamanya adalah dia takut menggunakan susunan pedang Zutian, dan segera membunuh semua anggota aliansi Sendau. Ketika saatnya tiba, orang-orang dari sekte lain akan melakukannya. Bergegas untuk melihat kekuatan mengerikan dari susunan pedang Zutian, dan saya khawatir mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Dalam hal ini, semua sekte besar akan melarikan diri lagi. Dia masih harus mencari kesempatan lain untuk menangkap semua sekte utama. Kekuatan semua sekte. Sungguh membuang-buang waktu. Namun, kata-kata Ji Tian Xing sangat arogan dan mendominasi di telinga para murid aliansi Sendau, yang sangat kasar. Dasar binatang berdarah, jangan sombong. Kamu bisa membunuh, kamu tidak bisa menghina. Kamu penjagal, Al Gojo, murid Liga kami, bertarung bersamamu sampai akhir. Malam ini, aliansi Sendau akan bersatu dan bersumpah untuk membunuh pencuri jahat. Banyak murid dan diaken pemberani meraung dan meraung marah. Ji Tian Xing meremehkan untuk memperhatikan, berdiri di langit malam, menunggu dengan tenang. Lin Sui, memegang pisau darah, berdiri di belakangnya. Mendengar kutukan dan provokasi dari murid-murid Liga Sendau, dia sangat marah hingga ingin segera mematikan giginya. Namun, dengan pengalaman gerbang gunung aliansi Sendau, dia telah belajar menjadi pintar dan tidak lagi impulsif untuk memimpin. Raja Dewa Ilusi Darah dan Naga Putih dan lainnya, jelas lebih tenang. Semuanya diam, memegang pedang dan menunggu sekte lain datang. Meski begitu, mereka tidak yakin. Dengan orang-orang ini, sangat berbahaya berurusan dengan lebih dari 400 orang di Liga Sendau. Jika kekuatan utama sekte lain datang, kesenjangan antara kedua belah pihak akan semakin menakutkan. Namun, ketika mereka melihat penampilan Ji Tian Xing yang acuh-ta'acuh dan sikap percaya diri, mereka semua merasa lega. Ji Tian Xing bersedia menunggu. Tentu saja Dao Qian Qiu sulit didapat. Bahkan dia dan pelindung kiri dan kanan mencibir. Haha memang benar rumor itu benar. Anak ini memang sangat arogan dan melanggar hukum. Jika dia tidak menggertak, seberapa yakinnya dia harus menunggu sekte lain bergabung. Liga Sendau, kita harus menunggu orang-orang dari sekte lain datang ke Ki, dan kemudian bergandengan tangan untuk membunuh Liao ini. Karena Liao ini begitu sombong, balas dendam diharapkan terjadi malam ini. Dalam waktu setengah seperempat jam, cahaya ilahi datang dari langit malam barat. Ketika cahaya menyilaukan itu melesat ke depan, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah tim yang terdiri lebih dari 300 orang. Tanpa menunggu Ji Tian Xing dan orang lain yang mengamati, pemimpin tim membuat laporan sendiri dengan keras. Pencuri anjing Tian Xing, Tuan Gesu Dong ada di sini. Saya akan mengambil nyawa anjing Anda malam ini dan membalaskan dendam murid-murid kami. Yang jelas tim ini berasal dari Bawangge. Su Dong Lai, pemimpin pavilion, adalah orang kuat di alam Shen Jun tingkat 8. Diikuti oleh wakil ketua kabinet dan beberapa tetua, yang juga merupakan Raja Dewa Tengah. Ji Tian Xing hanya melihat sekilas ke pavilion Tuan, lalu mengabaikannya. Su Dong Lai berpikir bahwa aliansi Sendau sedang bertarung dengan Ji Tian Xing, dan dia dapat menyelamatkan lapangan. Tanpa diduga, aliansi Sendau dan Tian Xing serta lainnya sedang berkonfrontasi, dan kedua belah pihak tidak punya niat untuk mengambil tindakan. Dia membawa orang-orang pavilion Tuan, dan bergegas datang, tetapi diabaikan oleh dua kelompok orang. Benar-benar memalukan. 3.148 Ji Tian Xing dan yang lainnya berdiri di langit malam, menunggu postur tubuh Anda. Di langit malam di selatan, aliansi Dao Kian Kiu dan Sendau menghalangi jalan mereka untuk membentuk kandang besar. Dan orang-orang pavilion Tuan, melihat kedua sisi orang-orang tidak bergerak, hanya bisa berhenti di barat daya langit malam, memegang pedang dengan iri. Dia merasa malu. Su Dong melangkah maju dua langkah dan melihat ke arah pisau terbang Kian Kiu dengan janggut putih dan bertanya tentang situasinya. Ada apa, Tuan? Ketika kami menerima pesan, kami segera datang membantu. Liga Anda telah menghentikan para bandit. Mengapa kamu tidak melakukannya? Benarkah Pangeran Cilik mendapat perintah lain? Dao? Kian Kiu melirik ke arah Su Dong Lai dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Su, Anda juga seorang lelaki tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Kok umurmu semakin bertambah dan tidak mempunyai hati yang panjang? Apakah Anda perlu bertanya tentang situasi saat ini? Biarpun kamu ingin balas dendam lagi, kamu tidak bisa terburu-buru bertarung. Adapun orang-orang di pavilion Tuan, Anda benar-benar ingin bergegas, dan mereka akan terbunuh sebentar lagi. Bukankah itu cukup? Apakah Tian Xing adalah iblis yang dapat dihadapi oleh salah satu sekte kita? Su Dong Lai tingginya tiga kaki, sekuat menara besi. Penampilannya sangat galak dan galak, dan kepribadiannya juga sangat panas. Artefak aslinya adalah dua palu tor, dan efektivitas tempurnya sangat dahsyat. Karena itu, dia memenangkan gelar Tuan Su. Tapi itu juga membuktikan dari sisi bahwa dia berani dan tidak punya banyak akal, dan tidak ada pemerintah kota untuk dibicarakan. Disindir oleh Dao Qian Qiu, wajah Su Dong Lai tidak bisa digantung, tapi dia bisa hanya menanggungnya dan tidak berani menyerang. Bagaimanapun, Dao Qian Qiu adalah pemimpin pasukan teratas, dan tetua yang menjadi terkenal sebelumnya. Selain itu, kami adalah sekutu dari parit yang sama, dan kami akan bertarung berdampingan sebentar lagi. Bagaimanapun keharmonisan harus dijaga. Setelah hening beberapa saat, Su Dong Lai menahan amarahnya di dalam hatinya, lalu dia berbisik kepada Dao Qian Qiu, apa yang guru Dao ajarkan kepada kita adalah bahwa Dong Lailah yang tidak mempertimbangkannya. Kemudian, orang-orang Su Dong Lai dan Bawang Ge juga menunggu dengan jujur. Waktu berlalu. Setelah beberapa saat, lebih dari 300 murid elit sekte Fei Hong juga datang dengan kecepatan tinggi. Kemudian, kekuatan utama elit Wan Leoshong, sekte Senyu, King Leizong, dan Wu Shuang Lou juga tiba secara berurutan. Kekuatan utama elit dari tujuh sekte datang ke Qi dan mengepung Jitian Xing dan lainnya di tujuh arah. Totalnya ada lebih dari 2.500 orang, diantaranya Jiucheng adalah penguasa elit alam Dewa Surga. Ada lebih dari 260 dewa tingkat rendah dan lebih dari 50 dewa menengah. Bahkan Raja Dewa tingkat atas, ada lebih dari 20 orang. Pertempuran sebesar ini jarang terjadi dalam 100 tahun. Sebelumnya, orang-orang dari Liga Sendau, Bawang Ge, dan sekte Fei Hong masih takut pada Jitian Xing. Mereka tidak berani mengambil inisiatif dan harus menunggu dengan sabar. Saat ini, dengan begitu banyak pertemuan yang kuat dan master, orang-orang dari tiga sekte besar penuh percaya diri dan semangat juang. Hampir semua orang telah memutuskan bahwa pertarungan yang menentukan malam ini pasti akan dimenangkan. Sekalipun Tian Xing memiliki kemampuan dan kekuatan supernatural yang hebat, ia tidak akan pernah bisa hidup. Lebih dari 2.000 ahli dari tujuh sekte sudah cukup untuk menghancurkan 100.000 li. Itu lebih dari cukup untuk membunuh Raja Dewa Puncak Jiuchong. Saat memikirkan hal ini, para pemimpin, penguasa dan sekutu dari tujuh sekte semuanya menjadi bersemangat dan bermartabat. Mereka berdiri di depan orang banyak, berteriak dan menantang Jitian Xing dan lainnya. Surga, sekarang jaring telah dipasang, tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Anda harus dipotong-potong dan diremukkan untuk menghilangkan kebencian di hati saya. Sekarang waktunya untuk mendapatkan uang. Wah, bukankah kamu selalu sombong? Sekarang situasi ini, kamu masih gila. Hahaha. Ketika kamu melakukan perbuatan jahat, membantai murid semua sekte dan menghancurkan gerbang gunung semua sekte, kamu harus memikirkan akhir hari ini. Pencuri, kuharap kamu terus sombong. Jangan mengaku kalah dan menyerah, kalau tidak kami akan meremehkanmu. Ya, tidak ada gunanya bagimu untuk menyerah. Anda harus hancur berkeping-keping sebelum bisa menghilangkan kebencian Anda. Tujuh Patriark dan Pemimpin dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan semangat membunuh, menunjukkan kepercayaan diri yang besar. Hasilnya, lebih dari dua ribu murid dari tujuh sekte juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan memiliki peluang bagus untuk menang. Bahkan banyak orang yang berpendapat jika begitu banyak orang mengepung Tian Xing, pertempuran akan diselesaikan dalam satu putaran. Pada saat itu, Tian Xing akan langsung diledakkan menjadi terak, yang akan sangat menyenangkan untuk mati. Jangan biarkan dia mati dengan mudah. Mendengar teriakan beberapa pemimpin dan kebisingan dari sekian banyak guru surgawi, Jitian Xing akhirnya berbicara. Setelah menunggu selama satu jam, hari sudah terang, dan Anda akhirnya berkumpul. Itu dia. Dao Qian Q, sebelum kamu mati, ingatlah untuk mengirim pesan kepada Pangeran Lian, dan minta dia untuk mencuci lehernya dan menungguku. Mendengar ini, dia melihat Jitian Xing masih sombong, dan para pemimpin, tetua, dan murid dari semua sekte mengertakan gigi. Dao Qian Q juga sangat marah dan tertawa, dan hendak membalas. Tanpa diduga, Jitian Xing tidak memiliki kesabaran dan tidak lagi memberinya kesempatan untuk berbicara omong kosong. Pedang. Jitian Xing mencubit Senjue dengan kedua tangannya, dan meminumnya di mulutnya. Dia membuat keterampilan unik. Sua, sua. Tiba-tiba, langit dikejauhan, sebuah bintang yang mempesona. 20 ribu bintang dan pedang raksasa turun seperti hujan meteor, menutupi area ini. Ribuan mil langit dan bumi telah diterangi, dunia yang sudah terang, tercermin lebih jelas. Momentum penindasan langit dan bumi yang tak terlihat menyelimuti semua orang dalam sekejap. Roh pedang keganasan dan pemusnahan juga sangat menekan para murid dari tujuh sekte. Melihat kedatangan 10 ribu pedang, para murid dari semua sekte utama sekte mengubah wajah mereka dan berteriak panik. Ya Tuhan, seribu pedang lainnya akan datang. Ini benar-benar ulah seorang bajingan. Bahaya, ayo bertarung bersama. Setelah reaksi publik, mereka semua menunjukkan kekuatan sihir mereka dengan panik dan membentuk barisan pertempuran untuk bertahan bersama. Semua orang tahu kekuatan hukuman. Di bawah serangan ribuan pedang, gerbang semua sekte dihancurkan dalam waktu 2 menit. Tidak hanya ribuan mil langit dan bumi telah berubah menjadi reruntuhan, tetapi ribuan murid juga telah diledakkan menjadi terak, yang sangat kuat dan menakutkan. Namun, pada saat para murid dari berbagai sekte membentuk barisan pertempuran dan mengeluarkan sihir mereka untuk melawan, semuanya sudah terlambat. Wah, wah. Susunan pedang sutian, yang mencakup 2 ribuli, terbentuk dalam sekejap. Ribuan pedang suci, yang tingginya mencapai ribuan kaki, dengan kekuatan yang tak tertandingi, meledak ke dalam kerumunan 7 sekte. Boom, boom, boom. Dengan ledakan suara yang memekakan telinga, dunia menjadi kacau balau. Gunung langtu yang menjulang tinggi, seketika berubah menjadi reruntuhan, rata dengan tanah. Garis pertempuran sekte-sekte besar juga tersebar, dan para murid elit dikalahkan. Hanya dalam satu tarikan napas, lebih dari 400 guru surgawi terbunuh oleh 10 ribu pedang dan berubah menjadi hujan darah dan bubuk di tempat. Belum lagi para murid surga dan alam dewa, bahkan diakin dari raja dewa yang lebih rendah tidak dapat menahan kekuatan pedang ilahi. Pemandangan tragis seperti itu mengejutkan orang-orang dari 7 sekte dan membuat semua orang kedinginan dan ketakutan. 3.149 Sebelum perang, para murid dari 7 sekte penuh percaya diri dan semangat tinggi. Semua orang mengira lebih dari 2.000 orang dari 7 sekte dapat membunuh Ji Tian Xing dalam dua putaran. Namun sebaliknya, satu tembakan Ji Tian Xing adalah, hukuman, seperti sihir. Setelah hanya satu putaran pertarungan, serangan kekuatan sihir dari 7 sekte dikalahkan oleh 10 ribu pedang. Selain itu, lebih dari 400 murid Tian Xing 7 hingga 9 terbunuh oleh 10 ribu pedang. Sungguh pembalikan yang menakjubkan. Untuk sesaat, mereka semua kaget dan terpana. Hingga saat ini, kekuatan utama dan elit dari 7 sekte benar-benar menyadari ketakutan akan surga. Pantas saja pria ini bisa mengganggu kerajaan api darah, dan memicu pertumpahan darah di kerajaan amarah. Tak heran jika pria ini bisa menjadi musuh lama Pangeran Lian, dan berulang kali membiarkan Pangeran Lian makan layu dan menderita kerugian besar. Kekuatan yang begitu mengerikan, bahkan jika itu adalah puncak dari sembilan alam, belum tentu sebanding. Pada saat orang-orang tercengang, susunan pedang zutian mempercepat operasinya, melepaskan lebih banyak pedang raksasa suci, dan meledak dengan kekuatan yang lebih kuat. Wah, wah! Suara tajam dan menusuk dari udara yang pecah terus-menerus bermunculan di susunan pedang. Cahaya pedang bersinar, dan roh pedang berbentuk vertikal dan horizontal. Makna pedang yang tak terlihat mencakup ratusan mil. Itu hanya menunda beberapa saat, dan ada ratusan murid elit yang dibunuh dengan cara digantung wanjian. Bahkan diaken di kerajaan Tuhan akan terluka parah jika terkena pedang suci. Situasinya bahkan lebih serius lagi. Elit dan kekuatan utama dari tujuh sekte tidak boleh terkejut atau terkejut. Semuanya kembali sadar dan meledak dengan kekuatan yang paling kuat, menampilkan kekuatan sihir unik yang paling kuat, dan melawan kekuatan ribuan pedang. Tujuh formasi pertempuran besar segera terbentuk. Cahaya ilahi yang menyilaukan membuat susunan pedang menjadi kacau. Semua sekte besar mencoba yang terbaik untuk menolaknya, dan itu berhasil. Setelah sepuluh napas, lebih dari tiga ratus murid dan lebih dari selusin dewa yang kuat terbunuh berkeping-keping di tempat. Walaupun gambaran ini juga sangat tragis, namun dibandingkan dengan sebelumnya, gambaran ini benar-benar stabil. Selain itu, para pemimpin dan tetua dari tujuh sekte mencoba yang terbaik untuk melawan wanjian, dan mengambil inisiatif untuk membunuh siang Jitian Sing dan lainnya. Akibatnya, Jitian Sing dan Lin Sui, Del, harus mengayunkan pedang dan senjata mereka dan berusaha sekuat tenaga untuk menyerang dan membunuh. Sungai Star terputus. Jitian Sing meminum dengan marah, memegang pedang pemakaman di kedua tangannya, dia tiba-tiba memotong pedang bintang yang panjangnya ribuan kaki. Tiba-tiba, Dao Tianqiu dan Su Dong Lai serta lainnya, yang dicincang, terbang kembali dan menyemprotkan darah. Darah di Cakrawala. Lin Sui Licik dan mencoba yang terbaik untuk melambaikan pisau darah dan memotong pisau darah sepanjang seribu zang, menyapu ke arah kerumunan. Tiba-tiba, lebih dari selusin tetua raja dewa terpaksa mundur karena cahaya pedang berdarah. Sui Hwan Senjun, Bai Long dan Zen Hong juga menggunakan keterampilan unik mereka untuk menahan serangan banyak dewa. Pertempuran yang mengguncang bumi ini tidak ditakdirkan untuk berakhir dalam satu setengah saat. Seiring berjalannya waktu, kerugian ketujuh sekte menjadi semakin serius. Pada awalnya, lebih dari dua ribu murid secara bertahap dikurangi menjadi dua ribu, seribu delapan ratus, seribu tiga ratus dan seribu. Seperempat jam setelah pertempuran, jumlah murid dari tujuh sekte telah berkurang menjadi lebih dari enam ratus. Rata-rata, jumlah murid dari tujuh sekte telah berkurang menjadi lebih dari enam ratus. Murid yang tinggal di setiap sekte kurang dari seratus. Bahkan puluhan dewa dan pangeran yang lebih rendah terbunuh oleh pemboman. Hanya para dewa superior yang dapat menahan kekuatan pemboman Wanjian. Mereka hanya terluka ringan atau parah dan tidak akan dibunuh. Tujuh sekte mengalami kerugian besar. Sebaliknya, Ji Tian Xing dan Lin Sue tidak mengalami kerusakan apapun. Belum lagi tidak ada korban jiwa, bahkan yang luka parah pun tidak. Hanya Naga Putih, Jin Zuo Xi, Sue Long Yu Xi dan Zen Hong yang sedikit lemah dan terluka ringan. Kesenjangan yang begitu besar membuat ketujuh sekte tersebut tidak dapat memahami dan tidak dapat mempercayainya. Namun faktanya, susunan pedang Zutian dapat mengubah segalanya. Area itu dipenuhi cahaya pedang. Mereka yang tidak memperhatikannya atau lemah kekuatannya akan diselimuti oleh pedang suci yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian dihancurkan berkeping-keping dan binasa di tempat. Namun, tidak peduli seberapa keras murid dari tujuh sekte melawan, mereka tidak dapat memainkan peran penting. Keterampilan sihir yang tak terhitung jumlahnya dikalahkan oleh sepuluh ribu pedang. Biarpun ada beberapa cahaya dan bayangan ajaib yang bisa menghindari pemboman pedang, mereka tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan. Segera, dua perempat jam berlalu. Jumlah tujuh sekte menyusut lagi, hanya menyisakan lebih dari 300. Sebagian besar orang yang dapat bertahan adalah orang-orang kuat di kerajaan Tuhan, dan hanya beberapa murid elit negara Tuhan. Selain itu, lebih dari 300 orang selamat, dan sebagian besar dari mereka terluka parah. Pada saat perang, orang-orang dari tujuh sekte besar ketakutan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Ji Tian Xing sendiri dapat mengalahkan ribuan tentara. Dengan hanya satu susunan pedang zutian, ribuan ahli dapat dibunuh. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Raja Dewa. Mungkin hanya Raja Dewa yang kuat yang bisa memiliki cara mengerikan seperti itu. Orang-orang dari semua sekte besar mulai mundur. Mereka tidak ingin terlibat lagi dengan Ji Tian Xing, dan tidak ingin bertengkar lagi. Namun sayang sekali susunan pedang zutian telah berjalan dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika orang-orang dari sekte besar ingin mundur, itu sudah terlambat. Susunan pedang zutian memblokir langit dan bumi sejauh dua ribu li. Hanya dengan membuka segel susunan pedang mereka dapat melarikan diri dari surga. Namun cahaya pedang yang menutupi langit dan matahari sama pekatnya dengan hujan anak panah. Mereka semua berada dalam barisan pedang, dan mereka takut dan siap bertarung di setiap langkah. Jika Anda ingin menembus ratusan zang, Anda akan digantung oleh ratusan pedang besar. Sulit untuk berhasil melarikan diri dari jangkauan susunan pedang. Situasi saat ini benar-benar situasi tanpa harapan, situasi kematian. Akibatnya, masyarakat dari semua sekte besar diliputi kesedihan dan tidak tahu harus berbuat apa. Terus berjuang. Tidak hanya tidak dapat melukai Jitian Sing dan lainnya, tetapi juga dapat menghabisi mereka hingga seluruh pasukan hancur. Jika kita mencoba yang terbaik untuk menerobos dan melarikan diri, kita mungkin memiliki peluang untuk bertahan hidup, tetapi kita pasti akan membayar harga yang tragis. Oleh karena itu, para pemimpin dan tetua dari beberapa sekte kecil memikirkan cara yang lebih aman. Yaitu mendeklarasikan gencatan senjata dan menyerah kepada Jitian Sing. Di mata orang-orang, Jitian Sing sebenarnya bukanlah iblis pembunuh. Menurut moralitas sungai dan danau, selama dia mengaku kalah dan menyerah, Jitian Sing tidak akan bisa membunuh mereka semua. Tanpa diduga, para pemimpin dan tetua dari beberapa sekte, begitu mereka menunjukkan makna ini, terkena pukulan telak. Jitian Sing menjelaskan bahwa dia tidak menerima penyerahan diri dan tidak membutuhkan tawanan. Sekarang perang telah dimulai, mari bertarung sampai titik darah penghabisan. Jawaban seperti itu membuat ketujuh sekte sangat marah dan terhina. Mereka tidak menyangka bahwa mereka tidak akan dimaafkan atas penyerahan diri mereka yang memalukan. Jitian Sing juga menyatakan bahwa jika sebelum perang malam ini, orang-orang dari semua sekte besar mengumumkan perpisahan mereka dari Pangeran Lian, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Sayangnya, tujuh sekte memilih pertempuran yang menentukan, dan hanya ada satu cara untuk mati. 3150 Sikap Jitian Sing sudah jelas. Orang-orang dari tujuh sekte tidak lagi memiliki harapan dan ekspektasi yang berlebihan. Tidak ada gunanya menyerah. Mereka hanya punya dua pilihan, berjuang sampai akhir atau menerobos. Sebagai pemimpin dari tujuh sekte, aliansi Sendau dan Wan Leu Xiong juga merupakan kekuatan paling berharga dari Pangeran Lian. Pilihan mereka sudah jelas, tentu saja sesuai dengan perintah Pangeran Lian, untuk berjuang sampai akhir. Bahkan jika seluruh pasukan dihancurkan, bagaimanapun caranya, kita harus mati bersama Jitian Sing. Oleh karena itu, para murid, Diaken, dan Penatua kedua sekte ini menunjukkan keberanian dan keganasan yang luar biasa. Lima sekte lainnya bukanlah kekuatan utama. Untuk bertahan hidup hingga saat ini masih terus berkembang, dan tentu saja ada cara yang sama untuk bertahan hidup. Kapanpun, sekte-sekte ini tidak akan melepaskan kesempatan untuk bertahan hidup demi kebenaran dan moralitas. Oleh karena itu, para pemimpin lima sekte setuju dan memutuskan untuk bergandengan tangan menerobos pengepungan. Aliansi Sendau dan Wan Leu Xiong bertempur sampai akhir, dan bergegas sampai akhir dengan ceroboh. Diaken dan Penatua dari lima sekte memilih untuk menerobos. Ini adalah masalah besar bagi Jitian Sing dan lainnya. Jika kita mencoba yang terbaik untuk mencegat lima sekte, kita akan kehilangan aliansi Sendau dan Wan Leu Xiong, dan kita akan berada dalam bahaya. Jika kita mencoba yang terbaik untuk melawan aliansi Sendau dan Wan Leu Xiong, kita akan memberikan lima sekte kesempatan untuk melarikan diri. Menghadapi masalah ini, Lin Sui dan Sui Huan Senjun merasa sangat sulit untuk membuat pilihan. Namun reaksi Jitian Sing sangat hambar. Bahkan tanggapan dari tujuh sekte sudah diharapkan. Lin Sui, Sui Huan Senjun dan yang lainnya sulit untuk mencegah lima sekte menerobos, dan mereka juga sulit untuk menahan serangan penuh dari aliansi Sendau dan Wan Leu Xiong. Oleh karena itu, semua orang bersuara bertanya pada Jitian Sing, bagaimana cara memilih. Jitian Sing menjawab dengan tenang, hanya yang lemah yang dapat membuat pilihan, dan saya memilih bunuh mereka semua. Kata-kata yang begitu percaya diri dan sombong membuat Lin Sui dan Dewa Sihir Darah Jun dan yang lainnya tercengang. Pada saat yang sama, orang masih tidak bisa membantu bertanya, bagaimana cara melakukannya. Jitian Sing berkata dengan singkat, Anda berusaha sekuat tenaga untuk mencegah lima sekte besar yang menerobos. Saya dapat membantu Anda dengan susunan pedang. Adapun aliansi Sendau dan Wan Leu Xiong, serahkan saja padaku. Melihat dia begitu percaya diri, Lin Sui dan Sui Huan Senjun merasa khawatir dan tidak bisa tenang. Tuan Muda, apakah Anda mencegah aliansi Sendau dan Wan Leu Xiong sendirian? Apakah kamu yakin? Kamu yakin? Jitian Sing tidak memberikan banyak penjelasan. Dia langsung membawa pedang penguburan dan membunuh Liga Sendau dan Wan Leu Xiong dengan cara yang tiada taraf. Tianlong bangga dengan dunia. Seperti tinju. Dia memegang pedangnya dengan tangan kanannya, dan memotong cahaya pedang naga emas sejauh 20 li, menyapu orang-orang dari dua sekte besar. Tangan kirinya mengepalkan tangan dan menghantam bayangan maya gajah naga besar gunung, menuju kepala keluarga Daokian Kiu dan Wan Liu. Tiba-tiba, lebih dari 20 dewa yang kuat dipaksa mundur oleh cahaya pedang naga emas, menunjukkan warna ngeri. Kenam dewa tidak dapat melarikan diri. Mereka dicincang oleh pedang naga emas di tempat, dan tubuh mereka hancur menjadi terak, dan dewa-dewa mereka semuanya dipotong-potong. Adapun bayangan gajah naga yang membunuh segalanya, memaksa permaisuri Chang mundur dan melarikan diri. Sebelum orang-orang dari dua sekte kembali ke dewa, Jitian Sing mengayunkan pedang penguburan dan menggunakan semua jenis keterampilan pedang. Sua-sua. Pada saat itu, cahaya pedang terang yang menutupi langit dan matahari, membawa kekuatan membunuh segalanya, menutupi banyak diaken dan penatua. Roh pedang yang ganas dan mendominasi menyelimuti dewa-dewa bawah dan menengah itu dan segera membuat mereka melarikan diri dengan panik. Sebagian besar orang melarikan diri, tetapi ada beberapa dewa kuat yang tidak bisa lepas dari cahaya pedang dan langsung berubah menjadi bubuk daging dan darah. Pada saat yang sama, Jitian Sing juga menggunakan kekuatan sihir, mematahkan jari langit, dan membuka telapak tangan langit untuk mengusir penguasa Daokian Kiu dan Wan Liu. Para leluhur dari dua delapan alam pernah menjadi penguasa dunia yang kuat, tetapi sekarang mereka tidak dapat mengalahkan Jitian Sing bersama-sama. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat tertindas. Mereka dipaksa kembali lagi. Mereka hanya dapat menyaksikan diaken dan penatua di bawah komando mereka dibunuh, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan mereka. Dengan cara ini, waktu untuk tiga tarikan napas berlalu. Lin Sui juga dewa ilusi darah Jun dan yang lainnya, melihat Jitian Sing begitu kuat, keraguan di hatinya akhirnya hilang. Karena Jitian Sing dapat menekan aliansi Shen Dao dan Wan Liu Xiong sendirian, mereka tidak perlu khawatir. Akibatnya, Lin Sui, Sui Huan Sen Jun dan Bai Long semuanya mencoba yang terbaik untuk membunuh lima sekte dan menggunakan semua jenis keterampilan unik. Jika hanya sedikit dari mereka yang tidak dapat menghentikan lima sekte. Namun dengan bantuan susunan pedang sutian, ribuan pedang suci terus membunuh orang-orang dari lima sekte. Hal ini membuat Lin Sui dan Sui Huan DKK kurangi banyak tekanan. Mereka tidak harus bertarung sampai mati dengan lima sekte. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengerahkan semua jenis keterampilan magis untuk mencegat orang-orang dari lima sekte, dan Anda akan tamat. Diaken dan penatua dari lima sekte dibunuh oleh susunan pedang sutian dan tidak dapat bergerak satu langkah pun. Dia dicegat dan dibunuh oleh Lin Sui dan yang lainnya, dan bahkan lebih sulit dan berbahaya. Seratus waktu bunga telah berlalu. Lima sekte membentuk kelompok dan menerobos pengepungan sejauh 80 mil. Tapi harga yang mereka bayar sangat mahal. Hampir setengah dari diaken dan penatua jatuh di bawah serangan 10 ribu pedang, dan tubuh serta sosok mereka hancur berkeping-keping. Jalan untuk menerobos sangat sulit sehingga orang-orang dari lima sekte sangat putus asa. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah hasilnya akan lebih baik jika mereka tidak berusaha sekuat tenaga untuk menerobos dan bertarung dengan gigih melawan orang-orang dari Liga Sendao dan Wan Leoshong. Tetapi, ketika mereka melihat kembali medan pertempuran, lima sekte besar akan berpaling. Karena situasi aliansi Sendao dan Wan Leoshong lebih menyedihkan daripada mereka. Jitiansing sendiri, dengan kerjasama formasi pedang sutian, membunuh orang-orang dari aliansi Sendao dan Wan Leoshong, meninggalkan baju besi dan baju besi mereka, dan mereka dikalahkan. Sebelumnya, ada lebih dari 60 dewa yang kuat, dan sekarang mereka dibunuh. Hanya ada sekitar 20 orang yang tersisa, masih bertarung dengan darah, tetapi mereka sudah kehabisan tenaga. Orang-orang ini adalah para tetua, pelindung Dharma, dan wakil kepala aliansi Sendao dan Sekte Wan Liu. Mereka semua adalah dewa dan raja di atas lima tingkatan. Diaken di tingkat dewa dan pangeran yang lebih rendah telah lama dibunuh oleh Jitiansing. Rao juga begitu. Para tetua dan pelindung Dharma yang masih hidup juga berlumuran darah, dan mereka sangat menderita. Meskipun demikian, Patriark Dao Qianqiu dan Wan Liu juga mengubah strategi mereka. Mereka bergandengan tangan dengan para tetua dan pelindung Dharma untuk melancarkan serangan kuat terhadap Jitiansing. Namun efeknya sangat kecil, Jitiansing dapat dengan mudah menghindari sebagian besar serangan. Kadang-kadang, beberapa rahasia sihir yang tidak dapat dihindari dapat dengan mudah dihilangkan dengan pertahanan yang kuat. Bahkan jika orang kuat dari dua sekte mencoba yang terbaik untuk membunuhnya, Jitiansing tidak dapat melarikan diri. Dia juga dapat dengan mudah menyelesaikannya dengan bantuan kekuatan sihir Huntian yang tak terbatas. Singkatnya, dia tidak terkalahkan, tidak peduli bagaimana aliansi Shen Dao dan Wan Liu Xiong menyerang, dia tidak terluka.